Itu saya yang kerja Iya Artinya Dia sebagai penghormatan Kalau disuruh saja istrinya tinggal di rumah Dia yang cari Usama di rumah Tidak usah turun-turun Itu asalnya dari mana Pak? Itu saya tidak tahu Nilai tersebut Saya tidak tahu itu nilai Ada gak kaitannya dengan ilagaligo? Ada Dan memang ilagaligo itu tidak pernah kelihatan itu perempuannya kerja Iya Tidak pernah Tidak pernah urus itu Kecuali Hanya urus itu suang? Iya Kan misalkan di ilagaligo terlihat ada sakralisasi perempuan Dia seperti tokoh yang di Apa ya Ketika misalkan Tanri Abeng W. Tanri Abeng Itu Membantu ilagaligo Kemudian akhirnya dia memutuskan Kamu pokoknya pergi ke Cina Saya nanti naik ke ini Itu memang suatu takdir Takdir Gimana itu? Jadi itu kehebatan ilagaligo Anda alam apa? Saya Muslim Jawa Eh Muslim Jawa Tapi itu Muslim toh Itu Islam Pada waktu Manabi Adam mau diciptakan Ada di dalam ayatnya Saya akan ciptakan manusia di bumi Iya Nah begitu toh Iya Untuk menjadi halipah Iya Tetapi Tetapi Allah Waktu dia lahirkan Siptakan Protes setan Protes ini itu singkatannya Ada itu Bisa dibaca Setan protes Mengapa Malaika protes Mengapa mau diciptakan Karena kami ini cukup Nanti Tuhan jadikan itu orang-orang yang Bambim bikin hura hara Berperolakalahi Amin Katanya tidak Engkau tidak tahu apa yang saya tahu Maka disiptakan Adam Disiptakan Adam Nah Ini setelah disiptakan Adam ini Karena ini yang dua-dua Ini rupanya Cemburu Karena akan terjadi Nanti demikian Maka Tuhan menguji Ada itu Artinya ayat Itu sekedar Saya sampaikan ini Bisa dibaca itu Bisa dibaca dalam arti Langsung harpia Iya Bahwa Setelah disiptakan ini Maka Untuk membuktikan Bahwa Adam itu lebih pandai dari kamu Maka di uji Ketiga-tiganya Jadi Tuhan mengatakan dalam Kuran Wahai Sekarang ini Saya untuk pertunjukan Kepada Nah Engkau akan Bertandinglah Dengan Ketiga-tiganya ini Sekarang ini Beritahukanlah saya Apa-apa yang ada ini Beritahukanlah Engkau jindah meleka Beritahu Nah Kalau memang Engkau lebih pandai dari ini Nah Nah sekarang Setelah itu Ditanya Nabi Adam Bagaimana Adam tahu Karena memang Sudah diberitahu Iya Nah Seringkasnya Adam ini Adam ini Api Sedangkan Sedangkan Adam hanya Engkau ciptakan dari tanah Mengapa saya mau sujud Nah itu Jadi Sekarang Sekarang Tuhan mengatakan Kalau begitu Engkau membangkang Nah Katanya memang Saya tidak mau Bagaimanapun Nah Maka Tuhan mengatakan Kalau begitu Engkau akan masuk neraka Singkatannya itu Katanya Saya lebih suka masuk neraka Daripada Ini Sujud kepada Nabi Adam Nah Sudah begitu Sudah Ini Nabi Adam Tadinya Setelah menang Ayo Sudah Tinggal dalam surga Dengan istrimu Kerjakan apa Suka Maka apa suka Tetapi Jangan dekat ini Polerangan Sambil dulu Ceritanya Supaya Dapat bandingkan Dengan geligok Ya Ini tadi Ini tadi Ini Ya Adam tinggal Disana Nah Maka Ini tadi Sudah dicaptakan Engkau isi neraka Jadi Setan ini mengatakan Biarlah Saya akan masuk neraka Tetapi Isinkanlah Saya berikan umur yang panjang Jadi tidak ada Setan itu yang mati Karena diberikan itu Seumur Umur yang panjang Tidak mati Dan berikanlah Saya kemampuan Untuk mempengaruhi Nabi Adam Supaya ada temanku Masuk neraka Coba Jadi berikan Tuhan mengatakan Oke Saya berikan Tetapi Engkau tidak akan Ngambil hambaku Yang beriman Sudah Titik Maka Nabi Adam Engkau tinggal Dalam surga Tetapi Ini Nabi Adam Pergi Pergi beritahu Mengapa Engkau di larang Ini mendekati Polerangan Karena Kalau Engkau Antakuna Malakain Entakuna Minal Hadi Engkau akan Menjadi juga Tuhan Dan engkau akan Kekal di dalamnya Itulah sebabnya Tuhan Tidak Tidak Melarang Engkau Dibujuk 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 Akhirnya Dengan Isterinya Menurut cerita Cerita rakyat itu Isterinya yang Tunduk cepat Makan Kita supaya Menjadi raja Langkah Setelah makan Hilang ini Semua Disampakan Baru bertobak Ya Tuhan Ya ampunilah saya Saya ini bersalah Sudah diberitahukan Tapi Itulah Tetapi Turunlah ke Bumi Supaya Jadi Contoh Jadi Contoh Dia ucap Contoh Jadi Itulah Pesan Tuhan Coba Pesannya Jangan Sombong Karena Keturunan Karena Setan Itu Sombong Karena Keturunan Maka Dia menjadi Sinaraka Jadi Jangan Sombong Tuhan Jangan Sombong Yang berikutnya Jangan Maha Itu Keturunan Tidak 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 Ada Bedanya Dari Tanah Dari Api Tidak Ada Bedanya Manusia Itu Sama Tidak Ada Ananya Jadi Ini Nenek Tadi Naik Naik Langit Meminta Wahai Tuhan Saya Minta Kepada Wahai Tuhan Ini Supaya Ini Batal Latu Sudah Punya Anak Karena Isterinya Sudah Isterinya Ini Sudah Isteri Bundinya Sudah Banyak Anaknya Isterinya Sudah Ada Ini Tetapi Belum Ada Ini Belum Ada Jadi Berikanlah Karena Sudah Sudah Ini Berikanlah Tuhan Menyata Itu Tuhan Tuhan Menyata Kan Dewa Masih Dewa Belum Tuhan Terlambat Terlambat Sekali Mengapa Terlambat Katanya Katanya Kalau Begitu Eh Tuhan Ini Membedakan Saya Dengan Ini Bapaknya Cudai Karena Itu Bapaknya Cudai Juga Dia Naik Langit Juga Sepupunya Juga Meminta Ya Tuhan Berikanlah Saya Apa Mau Berikan Saya Perempuan Yang Paling Cantik Anak Bungsi Yang Paling Cantik Tidak Terlambat Tetapi Terlambat Terlambat Satu Hari Terlambat Setelah Setelah Dia Ada Apa Minta Saya Minta Jadi Oke Dia Iyakan Saya Minta Tanya Jangan Sekarang Terlambat Bisa Kira-kira Diberi Waktu Beberapa Lama Waktu Itu Belum Ada Bulan Terlambat Nanti Suatu Waktu Diberi Kalau Begitu Membedakan Saya Dengan Ini Tidak Bukan Dibedakan Sekarang Ini Kembar Itu Bulan Sekarang Dengan Matahari Kalau Engkau Diberi Anak Akan Kembar Bulan Juga Akan Kembar Matahari Saya Kembar Mas Satu Laki Satu Perempuan Dan Ini Nanti Akan Menjadi Babang Bagimu Dia Betul Marinya Tidak Berikan Apakah Tidak Akan Menyesal Kalau Tidak Diberikan Ini Karena Nanti Katanya Tidak Asal Berikan Saya Kembali Katanya Oke Oke Setelah Ini Oke Diberikan Sekarang Itu Nanti Yang Kau Dapatkan Ini Nanti Namanya Esodai Anak Esodai Tidak Assalamualaikum Tidak 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 Buku Kamar Kamar Pustaka Tidak Có Janya Beliau Konek Tidak 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 Jadi bagaimana tadi, ini tadi yang di atas sudah diberikan oke, ini tadi sudah dihiakkan juga, engkau diberikan juga anak-anak, anak yang paling hebat berkuasa di dunia, yang namanya itu nanti Syurigadin. Malaikannya ada, kalau di Syurigadin tadi ada banyaknya pergi ke sentri jawa, pergi ke akhirat, pergi ke ini, pergi ke mendarat sari, pergi ini, semua nilai. Tetapi orang tidak tahu kalau tidak tahu, walaupun tahu, kalau hanya membaca saja tidak tahu. Untuk nanti kau akan dari ke sana, memang diturunkan untuk kamu itu kalau sudah besar. Ya coba, sudah ada, memang sudah, sudah terkantum itu takdir, sudah, sudah tercantum itu takdir. Baru pergi ke sana, dihambak lagi perang, ini perang itu, perang ini, perang ini, eh sudah itu sudah, pergi lagi melihat bagaimana caranya cudai, adalah burung periksa, apakah namanya ada yang memang cudai, dia berpakaian itu, berpakaian palus, pergi melihat apa betul ada cudai, Apa betul, oh betul setelah lihat, betul memang, persis saya punya tanpa diri abeng, hanya sedikit lebih, 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 Kalau tanpa diri abeng itu cuma ano, Apa itu kalau seperti orang sakit, mawia, apa kalau, apa, Pucat, pucat, kalau saya punya saudara, pucat, tetapi ini bagus sekali, kuni langsat. Setelah dia lihat, oh kuni langsat. Oh oke, nah jadi berangka, kalau mau pergi, ada ini cincin, kok ada ini rambut, kok ada ini. Kalau tidak sama itu nanti kalau cocokan dengan tangannya, kembali kau kawini saya. Oh karena mau dijepak, percaya betul. Nah itulah setelah dia ke sana, Nah dia ini lagi karena kecantikannya setelah dia, Eh pendeknya banyak sekali, tidak usah misalnya cerita. Dibuang, saudara sepupunya mau dikawini duang, Eh dia pergi, setelah sampai di sana, Namanya itu di Gorontalo, Wadang. Nah setelah itu melahirkan, Sudah melahirkan waktu dia mau pergi ambil, Karena dia mau pergi ambil, Andai kata tidak mau ambil. Eh bagaimana ini, kok cantik sekali, gagal sekali, Siapa namanya, ketanya, belum ada namanya. Eh berilah nama satu buku. Eh ketanya, berikanlah ini, Namakanlah itu apa nyumpah, Jadi berarti saya ini itu apa nyumpah. Itu itu artinya apa-apa. Jadi ini, namanya kasihkan nama ini, Lama penyumpah, Eh jadi berarti saya toh penyumpah. Jadi, toh penyumpah namanya di Wadang. Jadi, kalau di Wadang itu cerita, Katanya toh penyumpah itu Suri Gadi. Jadi bisa ganti-ganti namanya tergantung. Ada yang ada di dalam itu, Ada di dalam buku. Bahwa Lama Suri Gadi berganti namanya ini. Kalau sampai sekarang itu masih berlaku Pak, Nama yang mengikuti tempat gitu, Tradisi memberi nama? Eh, tradisi memberi nama orang? Ya tidak. Tidak seperti dulu. Tidak seperti dulu lagi ya. Ya tidak. Nah itulah sampai sekarang, Semua orang Hiram dan bingung. Jadi semua ahli-ahli saya pernah tanya. Seperti Campbell McKnight. Itu orang Skot. Dia dosen saya punya. Ada murid yang pernah, Masih suami saya pernah bimbing. Itu yang keluar dari dokter ya. Hal-hal universiti. Ya. Jadi itu. Ahli sejarah, Dia di Australia. Tidak akan bagaimana pendapatnya. Katanya, Kita akan membuat heran kesemuaan penelitif. Mengapa sampai ada bahasa Sansekerta di Suri Selatan? Karena bahasa Geligo itu adalah bahasa Sansekerta, Tambah Bugis, Campur. Itulah bahasa Geligo. Bahasa Bugis campur Sansekerta, Sambah yang bahasa Geligo. Artinya dia masih memperoleh pengaruh yang luar biasa dari peradaban Hindu. Saya tidak tahu pengaruh Hindunya, Tetapi Sansekertanya sudah terang. Seperti semudera. Kalau di dalam bahasa Geligo itu semudera. Tidak ada dalam bahasa Bugis semudera. Tidak mengerti. Tidak, tidak mengerti. Peretiwi. 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 Nah. Butinglangi. Butinglangi. Ya, oh banyaknya. Banyaknya pendengnya. Sansekerta di dalam. Itu kira-kira abad berapa itu Pak? Persisnya. Eh, ini abadnya entah bagaimana. Karena menurut penelitian itu samanya kertas abad. Ada 14. Ada kertas gama. Baru ada kertas. Kertas ya. Sudah ditulis di dalam kertas. Eh, tidak. Tadinya ini di dalam dolontar. Lontar, iya. Itu dolontar atau dongaka. Kalm. Nah, jadi biasa itu lingkarannya seperti ini loh. Seperti tangki itu. Lingkarannya bari-bari. Baru setelah ada kertas. Jadi, bayangkan kapan ada kertas. Jadi, di geligo itu kalau kita lihat itu yang tua. Yang banyak sampai hancur. Kalau kita lihat, oh ada gambar dokar. Oh, gambar dokar ini. Ini aneh. Ini kertas cini. Ada tanda-tanda kalau kita lihat. Yang menarik lagi Pak, di dalam naskah Iladento adalah kita melihat bahwa kerajaan buktis, kerajaan yang ada di Selaksi Selatan ini secara umum, itu hubungannya lebih dekat dengan kerajaan di Cina. Mana Bu Tina? Ketika dia mencari Wechuda itu. Jadi, siap pergi ke sana. Itulah salahnya. Cina itu bukan Cina Hompong. Cina Bugis. Cina Bugis? Cina Bugis. Memang, saya orang biasa. Itu bagaimana? Penjelasannya bagaimana Cina Bugis? Cina Bugis itu daerahnya di daerah Wajo. Jadi, itulah biasa orang. Pada seminar itu, semua profesor ada mengatakan, itu Cina adalah Thailand. Ada yang menatakan, itu Cina adalah Bangkwok. Saya katakan begini. Anda tidak pernah semua membaca Galigo. Andai kata Anda pernah membaca Galigo, saya akhirnya kau sendiri menatakan, kau punya pendapat. Katanya, mengapa? Saya akan coba saja. Namanya saja Icodai sama dengan nama Cina, tahu? Tetapi, dia ada menatakan Icodai, Dendrisompa pun tidak boleh melihatnya. Dendrisompa, namanya orang di sini pun tidak boleh melihatnya. Saudaranya namanya Makasau. Bapaknya namanya Lerumpasi. Tidak ada Lerumpasi di Tana Cina. Tidak ada Lerumpasi di Tana Cina. Baru setelah ini tadi perang, saya berjari-jari dulu pergi kawin di lempah-lempah. Apa yang berjari-jari cimpau, karena tadi menolak dulu di kabin ini. Tidak ada cimpau di Tana Cina, tidak ada. Ya, lempah-lempah di sana tidak ada. Siwa di sana tidak ada. Tidak ada. Ada pun itu sampai balayar, sampai sekian tahun, ya jangan heran. Karena sastra, bukan sejarah. Sastra itu yang jauh bisa. Yang jauh perjalanan sering tahun, bisa perjalanan satu menit. Yang perjalanan itu satu menit, bisa dipanjangkan sampai sepuluh tahun. Karena sastra. Sastra itu jangan keritik, terima saja. Karena nama cuma sastra. Seperti tasabut. Kalau ibadahnya siapa itu, itu tasabut menyatakan. Kalau Tuhan ku, hatiku ada yang ingin masuk surga, masukkan saja saya neraka. Tidak ada yang mau bikin begitu berkata. Tetapi kata orang tasabut itu, jangan itu karena lain-lain dia punya pemikiran. Jangan kau terketar bahwa salah tidak. Karena itu tasabut punya, baik itu dia punya alam-alam pemikiran. Baik itu juga kita. Jangan mau. Kalau ada kambin baru bicara dengan pelandu, jangan. Eh, kambing ada pelandu baru bicara dengan kambin. Percaya atau tidak? Dusta atau tidak? Tidak orang mengatakan dusta atau tidak? Tidak orang mengatakan dusta. Tetapi orang mengaku semua. Mengapa mengaku? Karena memang cuma sastra. Iya. Iya, iya. Tapi misalkan semalam dengan Pak Anton, beliau memberi interpretasi tentang kepergian ke Cina. Itu semacam nilai dasar yang ditanamkan oleh keluarga Bugis. Bahwa harus dalam hidup itu harus mencari pengetahuan seluas mungkin. Iya. Jadi dalam antara saja itu berlayar sampai tujuh kali perang, hebatnya itu tujuh kali perang di laut. Baru sampai di sini. Padahal itu Cina dan yang itu sekarang, cuma perjalanan dua-satu hari kalau naik naikan itu naik boat. Naik boat. Naik boat. Tadi perjalanannya delapan kali peperangan. Iya. Baru perahunya itu, wah perahunya besar. Sampai ada pasar di sana, ada istana, ada ini. Kalau orang perahunya saja serigana dengan perahunya itu ada istana, ada ini, ada tempat sebungan, ada hutan, ada ini. Eh jangan kau tak salah. Kan memang cuma imajinasi. Jangan kau. Jangan kau baik dusta ini. Ya oke. Kalau kau takutkan dusta, ya betul dusta. Tetapi mengapa kau baca? Siapa katakan dusta? Siapa katakan dusta itu pembicaraan pelanggutang kambin? Diajarkan DSD. Tidak ada, toh. Padahal apakah memang pernah berbicara kambin dengan pelanggut? Siapa yang biasa, bisa berbicara? Karena bukan sejarahnya, bukan sejarahnya. Itu hanya. Itu hanya. Sastra. Sastra jangan. Apa yang apa dikatakan? Sastra terima. Ada juga hal yang menarik. Misalnya begini Pak. Tanpa sadar kita melihat simbolisasi laki-laki dan perempuan di dalam ilaga liburu. Dan perempuan yang digambarkan di dalam seluruh. Tak itu Wicudai, Tari Abeng. Itu perempuan yang berbeda dengan seperti kalau kita di Jawa. Simbol perempuannya yang tidak sama. Di sini kan kemudian kita melihat ada perempuan itu harus tegar. Dia yang memberi arah. Dia yang menjaga kehidupan. Ya, betul. Saya kira sama. Di sini juga sama. Hanya bedanya. Orang Jawa itu kerja suami, kerja juga istri. Kerja istri. Pelihara perkutu yang laki-laki. Coba. Beda tau. Laki-laki menjaga perkutu sambil pakai-pake itu istrinya. Pergi jual tempe, jual ini dia sendiri pelihara perkutu. Eh, orang bugis malu begitu. Tidak orang, tidak mau. Jadi kalau istri. Itulah sebabnya orang Jawa itu suka. Kalau di sini, saya tidak tahu di sana. Suka kawin dengan orang bugis. Karena kalau kami dengan bugis, tidak kerja. Tinggal di rumah saja terus. Tidak sama orang Jawa. Orang Jawa. Pergi cari juga. Pergi judah. Apa kalau perlu pergi jual tanaga kerja? Tanaga kerja. Di sini tidak ada. Coba lihat. Tidak ada tetap kerja orang perempuan. Kalaupun tidak ada satu-satu. Tidak ada orang bugis pergi tanaga kerja di luar. Tidak ada. Coba nih. Kapan tidak ada orang bugis pergi tanaga kerja. Kecuali kalau memang hanya terpaksa ke saniti ya tidak termasuk sebagai umum. Tapi coba lihat. Di Jawa, sudah ada suaminya pergi tanaga kerja. Akhirnya dapat anak. Bawa anak orang Arab. Tidak malu. Di sini tidak dibunuh. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Seperti itu melanggar martabat. Tidak. Dia melanggar tidak. Tidak. Kalau pun tidak ada anak. Nah, simpan di situ. Dia membawa di sini. Melanggar martabat. Subuh. Maka itu saya beri jadinya begitu. Waktu itu sudah kalah perang itu. Oh, sudah. Mari pak tinggal. Sudah di kalem. Katanya jangan. Katanya bagaimana? Katanya kalau kau pergi ambil itu, Cudai. Karena kita sudah kalah. Karena dia menolak. Nanti kalau saya ambil melahirkan, cuma katanya, oh, itu istri pampasan perang. Anakku nanti katanya, eh, anak pampasan perang. Jangan. Nanti mau kawin dengan baik. Secara adat, secara adat. Sudah mau. Nah, jadi bagaimana? Kaki itu kembal. Wah, itu semua pesuka tadi. Kita yang menang. Kita yang kalah. Kita yang kalah. Karena tidak. Jadi datang itu bapaknya itu sudah, kalau perlu nanti kawin dulu dengan Raja Bawahan saya. Nanti Cudai sudah. Karena itu sudah karena cantinya. Karena ini itu paling manja. Maka begitu sifatnya. Nah, ini lain sama. Iya. Kalau kita ambil lagi. Kita bikin jarak lagi dengan naskah tersebut. Kan, sebetulnya dia bercerita tentang perjalanan mencari pengetahuan, perjalanan eksplorasi dunia, kemudian pengerti yang menang dan kalah. Nah, kalau di dalam nilai yang tidak disampaikan, itu kira-kira kemenangan itu di mana, Pak? Dan kekalahan itu di mana? Karena seperti yang bapak tadi diceritakan, dia menang, dia tapi tidak mau dikawin. Kalau itu tidak dikawin, Pak? Iya, iya, iya. Jadi itu menjaga martabat manusia. Martabat Allah. Martabatnya sendiri. Jadi satu di situ-situ kesimpulan. Ada kesimpulan di situ. Iya. Ada delapan, saya taruh kesimpulan di situ, di belakang. Bahwa seorang yang bermarmata tinggi, ialah menjaga keadaan keluarga, yang menjaga, yang baik keluarga. Andai kata dia ambil, Pak? Memang itu betul, Pak? Memang itu pembesaran perang itu istrinya. Karena memang sudah kalah perang. Karena dia menolak. Nah, tiga bulan itu mahal naik. Setelah ini sudah, betul, membangkang. Cuma satu hari saja, kita sudah ada di situ. Ini orang curang. Jadi dihancurkan itu semua daerah. Jadi, nah ini, raja yang paling curang, akibatnya akan kehancurkan itu nilainah. Dia bagi itu. Yang terakhir itu setelah ini memulahirkan, memulahirkan ini. Sudah, bayangkan. Sudah hamil. Sudah hamil ini. Nah, tidak pernah melihat bahwa saya digadikan. Tidak, karena dibawa selalu memang kalau malam. Malam datang, saya suruh pergi. Kita jangkup, bermalam. Sudah artinya setelah, sudah lama. Yang bermalam, saya malu. Pak, kita akan tidak mengusah-masahkan. Sama, serikan dimana? Tidak, suruhnya kau lihat. Tak apa-apa. Orang, oh, suri gadin, suri adem, istri adem, istri adem. Katanya, jangan. Nah, setelah mau melahirkan. Setelah hamil, begitu juga terus. Setelah melahirkan, mau buang, itu lagi kok. Katanya, eh. Katanya, tidak pernah diri, suami sudah hamil. Suami sudah melahirkan. Datang itu, emang kepanggil. Supaya ini cepat lahir. Karena tidak mau keluar. Supaya panggil itu, omnya. Istri suri gadin. Istri suri gadin datang. Minta. Ya, ya dewa. Saya tidak akan tunda. Tunda. Asal selama dicudai. Dan anaknya lahir dengan baik. Saya tidak akan tunda. Saya akan potong seratus ikut karabu bertandu emas. Ini, ini, ini anunya. Ini maduna. Madunya, iya. Kapan, ada maduran di India sebegitu? Malah mau menceki saja. Kalau ada madunya, dia, oh. Mau ini, lebih baik dicaki. Kalau suami yang ambil perempuan, apa yang dia bunuh? Iya. Begitu lah. Bunuh. Ini racun. Di apa ini? Ini tidak. Jadi, ini dulu waktu di, di workshop di Singapura, pada terpang perdana workshop. Nah, ini terus itu bertanya. Pasal ini, ada yang ibu-ibu-ibu. Yang saya, ini dulu waktu luar anu-ibu. Sambah. Apa ini berlaku? Rakan apa? Kata ini, ini poligami. Rakan, mengapa poligami? Saya katakan. Karena di situ ditulis, perempuan yang paling baik, dan perempuan atau istri yang paling baik, ialah istri yang datang minta doakan madunya apabila kena sesuatu penyakit atau penderitaan. Nah, itulah istri yang paling bagus dan suami yang paling bagus. Wah, marah itu dosen-dosen di sana. Nah. Kalau begitu ini, ini workshop, workshop poligami. Dosen di Singapura, top. Maka poligami saja di sini, berhatihan untuk dosen. Saya katakan, tidak. Ini cuma ini bertanya. Ada bukuku begitu. Mengapa tidak tahu poligami? Asalkan kamu yang pernah ke Minangkabung, istrinya itu yang pergi malamat. Mengapa di sini? Kamu coba, banyak berhasil ke Minangkabung. Orang Minang itu, tidak senang kalau tidak doa istrinya. Malah dia ketakamaru, karena tidak ada orang yang suka seluminya. Maka satu saja istrinya. Malah dia pergi cerikan istrinya. Bidu. Nah, ini hanya contoh. Hanya contoh di dalam ini. Bahwa, salah satu contoh, seligali berkeluarga, ilaman diri suami istrinya. Bapak bila sesuatu istrinya yang kena, maka datang memintakan doa, supaya selamat ikhman dunia. Setelah anaknya lahir, tidak mau terima anaknya, karena seligali, cimpalu ambil, sebagai anak sendiri. Ibu tiri. Nah, malah anaknya sendiri, disampingkan, astagfirullah, liga-liga besar cepat. Ibu tiri yang paling bagus. Jadi, ibu tiri yang paling bagus, ialah menganggah anak tirinya, bakal lebih dari anaknya sendiri. Nah, itu contoh. Gila. Itu masih kita bisa lihat, sampai hari ini, Pak. Apanya? Tentang, watak keperempuanan, yang besar di sini. Eh, ada memang watak perempuan, tetapi, kalau yang tadi sih, Pak, pada umumnya, tidak-tidak suka. Ada juga yang, ada juga yang, ada juga yang, ada juga yang lebih dari itu. Karena saya pernah dapat hati guru, waktu saya mulai menjalan jadi guru USD, saya menumpang di rumah guru, jadi orang beritahu, Pak sering, coba tanya itu Pak Letek, itu Pak Letek dulu, kawini itu, cuma istrinya itu, pergi lemarkan. Saya, eh, katanya betul. Jadi, disitu, saya tanya, eh, terang-terang pulang, saya, bu, sama, tanya, sebetulnya, karena saya pergi mengajar di kampul lain, saya menumpang dulu di situ, di rumah guru. Ada orang yang, kita beritahu, bahwa itu ibu istrinya, itu Pak Letek, itu adalah gadis dulu, dilamar oleh istrinya yang tua. Oh, tertawa dua-dua, katanya, eh, itu Pak Letek, laki-laki tanya, cerita kami, Pak Sali. Jadi, dia ceritakan, saya itu laki-laki, saya, laki-laki dulu saya tanya, bagaimana Pak? Dulu, menghampir sampai terjadi, bapak dulu saya tanya, katanya begini, saya pernah pergi ke pengantin, jadi saya kembali ke pengantin, saya beritahu, itu ibu, nah, asiknya saya lihat itu orang kami, rasa-rasanya saya mau kawin lagi. itu tau, karena dia tak kebur dari mereka bilang, katanya betul, kok emang, kok emang, betul, artinya tak kebur juga itu, hanya, betul, tetapi, besoknya, dua hari sesudahnya, jadi, datang istri, jadi itu kok kali, apa? katanya, saya sudah malam, eh, di mana? katanya, sudah pergi, sudah, sudah jadi. Begitu tau, jadi saya ketanya, itu apa boleh wajar ini? Setelah saat tadi, ini tanya lagi, istri, bagaimana mau sampai, ibu, bisa itu, kalian, masih garis waktu itu, ada istrinya, ada anak lah, tidak bagaini, andai kata, bukan bapakku, dan istrinya yang datang ke rumah, saya juga tidak mau, tapi istrinya datang, bapakku juga malah, bapakku, saya tanda, tunduk, jadi, saya eka, eka ini, jadi, saya begini, jadi bagaimana, waktu kami, iya, sudah ada dua, jadi bagaimana lagi? wah, cuma katanya, sayang itu, ya kita, tiga, tiga, satu ranjang, kita bertiga, akan jadi bagaimana, kita, ya, tidak usah mencerita, dia lain satu, artinya ini, bukti, bahwa, apakah saat, ada bedanya enggak? ada bedanya enggak? nilainya itu beda enggak? antara bangsawan dengan rakyat, misalkan tadi malam, Pak Anton yang bercerita baik, karena beliau itu, dari keluarga bangsawan, dia bercerita, tentang perempuan, oh ternyata, anak perempuan, itu menaikkan derajat, karena ada tradisi, kalau dia kawin, dia harus dengan orang, yang lebih tinggi derajatnya, sementara, anak laki-laki, itu, menurunkan derajat, karena dia selalu akan kawin, dengan, orang yang lebih rendah derajatnya, nah, sehingga, anak perempuan, itu seperti permata, di dalam keluarga, karena dia yang akan menaikkan derajatnya, eh, sama, sama, kedua-duanya sama, karena ada kelainya, perempuan bersuami, orang biasa, iya, ada kelainya juga, laki-laki, kawin, dengan begini, orang biasa, yang bangsawan ini, sama, sama, ada kelainya, ini orang, artinya, kalau dari alas, ada kelainya, orang biasa, pergi kawin bangsawan, menaik, namanya, ada kelainya juga, istri, kawin dengan bangsawan, maka apabila, laki-laki biasa, kawin dengan bangsawan, maka, istrinya memberi darah, memberi darah, itu bagaimana ceritanya, pemberi darah, pemberi darah artinya, ada sedikit uang, uang tambahan, jadi memang adat, kalau umpun hanya, dia naikkan sekian, maka pemberi darah sekian, hanya nama, contoh, anaknya surutan Jogja, kawin dengan orang bubis, orang biasa, orang biasa, itu yang kawin, orang biasa, itu namanya, laki-laki yang naik, pemberi darah itu, ya maka, ini istri, pemberi darah, jadi itu, perempuan apa, apa arba bawis, tipe pembeli darah, sebagai anak, jadi, perangpuan ini yang tinggi, perangpuan yang tinggi, itu nilai, seperti itu Pak, jadi, akhirnya, tanpa sadar, silsila, keluarga menjadi penting, karena dia seperti, akan menentukan, jenjang setiap orang, ketika dia, berhadapan dengan orang lain, atau berhadapan dengan, keluarga lain, ya, eh betul, karena begini, ada yang sulitinnya, satu, bahwa, orang asal baik, baik juga, ya, anaknya itu keturunannya baik, jadi, kalau mau kawin, carilah keturunan yang baik, tetapi, baik di sini, bukan baik, teraja, sifat, cuma sifat yang paling nembak itu, biar bangsawan, kalau sifatnya tidak baik, jadi, di sini, ada bangsawan yang dibunuh, raja yang dibunuh oleh rakyanya, seperti raja boni, ada raja boni, yang dibunuh oleh rakyanya, karena menangin setiap orang, dibunuh, ada perakut termah kota, geser, batal, karena perbuatan tidak baik, ada raja-raja dikeluarkan, karena pada zaman dahulu, menganggap dirinya kuasa, kalau malam pasar, pergi, gantung ke lambut, tinggi jalan, cari jalan, mana perempuan yang cantik, sehingga berada di sini, nah, dikeluarkan oleh rakyanya, bahkan dibunuh, nah, jadi begitu, jadi, maupun rakyanya juga, dibunuh, bangsawan tinggi, diuruh raja boni, dibunuh, maka itu ada istilahnya, lecang, makin ruryat ini, artinya lecang, yang mati di tanggahnya, jadi ada istilahnya, jadi itu raja-raja, kalau meninggal, biasa ikut itu istilahnya, ada, si ini yang meninggal di agamanya, karena dia yang bermula masuk Islam, ada-ada gelap, iya, iya, ini yang tidur di tangganya, yang meninggal di tangganya, yang dibunuh di tangganya, ada namanya, ada namanya, ini raja, yang meninggalkan kesukaran di belakangnya, ada juga raja, itu kampungan di antong, yang meninggalkan kesukaran, sama waktu dia menjadi lagi, sukar semua orang terus, jadi disebutkan, raja yang meninggalkan kesukaran, bisa beri itu istilahnya, itu semua dicatat Pak? ada dalam lontara, ada dalam lontara, ada dalam lontara, ada, hanya tidak disebutkan, bahwa ini maaf sebabnya dibunuh, tidak, hanya di kias saja, raja yang meninggalkan ini, karena melanggar, kalau untuk sekarang, zaman sekarang, seberapa penuntut, memiliki lontara, dalam keluarga, keluarga klasik, memiliki lontara, suatu kebanggaan, tetapi, yang saya masukkan sampai sekarang, tidak seperti dulu, karena sekarang, urat tidak hilang, kalau lontara, kami tidak tahu macam, hanya dijadikan saja, benda anti, barang anti, barang anti, ada juga simpangan itu naskah, naskah itu banyak ilmu di dalamnya, karena lontara itu, ada kemacam, apa misalnya? ah, adat istiadat, pesan-pesan, astronomi, ilmu guna-guna, jadi mau lihat guna-guna, ada di buku, tapi kalau biasa saya baca begitu, apa itu Pak? ini penjana, sudah, ada ilmu, ilmu nikah bating, nikah bating, nikah bating, apa itu Pak? di situ sudah kami atau belum? belum, belum kami, tapi biarlah, tadi, terima kasih Allah, าomu tidak ada di therapy Einsat,